Ujian selesik kompetensi seluruh formasi P3K Taun ini akan menggunakan CATBKN. Jadi, pelamar P3K baik JF guru, tenaga kesehatan, dan teknis termasuk dosen akan menghadapi total 145 soal yang terdiri dari selesik kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural dalam waktu 120 menit, termasuk 10 soal wawancara selama 10 menit. Oh iya, seluruh selesik kompetensi tersebut termasuk wawancara dilaksanakan dengan CATBKN ya. Wawancaranya dengan CATBKN, Min? Iya, sobat BKN nggak salah denger kok. Bagi instansi yang melaksanakan selesik kompetensi teknis tambahan di luar CAT, tidak dapat berbentuk tas wawancara. Dan perlu diketahui juga kalau selesik kompetensi teknis dengan CAT merupakan nilai utama. Selanjutnya, ambang batas minimal untuk JF guru, tenaga kesehatan, dan teknis hanya berbeda dalam hal kompetensi teknisnya. Karena setiap P3K memiliki ambang batas kompetensi teknis masing-masing, termasuk juga untuk JF dosen. Terakhir, ada clue yang perlu kalian tahu mengenai seleksi kompetensi teknis. Sini-sini, merapat. Muatan materi kompetensi teknis dibuat oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional. Jadi, cari tahu ketentuan instansi JF yang kalian lamar ya. Terima kasih telah menonton!